Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Fathul Korib Channel tentunya Kali ini rekan-rekan sembari kita mau menemui klien ya Pak Sigit ya Ada baiknya kalau kita berbincang berbincang berdiskusi santai Karena kebetulan ada salah satu pertanyaan dari netizen ya Bisa dibacakan mungkin Pak Sigit pertanyaannya Di sini pertanyaannya gini Assalamualaikum Pak Kalau istri dibawa kabur pacarnya Bisa dilaporkan atau tidak Mungkin di sini spesifik dari pertanyaan ini gini Misalnya Dia sudah berhubung tangga terus istrinya punya pacar Pacarnya itu membawa kabur istrinya tersebut Suaminya tidak terima terus meraih Kalau suaminya ingin melaporkan perbuatan pacarnya tersebut Kalau dalam konteks ini apakah dia bisa dipindana atau tidak Oh berarti ini mantan pacarnya paling Pak Sigit Mantan pacarnya terdahulu itu loh Bisa jadi mungkin ada rasa sakit henti atau gimana Terus dibawa kabur gitu ya Ya kalau pertanyaannya bisa atau tidak dibawa ke ranah hukum pidana khususnya Tentu bisa Bahkan sangat bisa Cuman kita harus lihat dulu gitu Modus operandinya itu Atau cara dia membawa si Apa namanya Istrinya orang tersebut gitu Kalau kemudian dibawanya secara paksa Artinya dilakukan penculikan gitu Tentu dia bisa dijerat oleh pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal tersebut mengatur tentang penculikan secara umum Nah mungkin bisa dibacakan Pak Sigit biar gak keliru bunyi pasal tersebut seperti apa Disini bunyi pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Itu barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya Atau tempat tinggalnya Sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu Secara melawan hukum di bawah kekuasaannya Atau kekuasaan orang lain Atau untuk menempatkan bila di dalam keadaan sengsara Diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun Mungkin sebelum dibahas lebih jauh tentang pasal yang sudah dibacakan barusan itu Pak Sigit Ada tangkapan dari ini, direktur kita Gimana Pak, kalau menurut jendengan Pak? Enggak, yang saya Apa namanya, yang mau saya katakan Biasanya konotasi penculikan itu banyak kan Orang berpikir itu kan biasanya sama anak-anak Bukan sama orang dewasa Tapi di dalam pasal berapa tadi? 328 kan 328 kan Apakah untuk berlaku semuanya Anak atau orang dewasa Karena kalau orang dewasa contoh ini seperti Pasangan suami istri Ada istri yang kabur mungkin bersama Mantan pacarnya tadi Mantan pacarnya tadi itu Dan dia ini sudah suka sama suka Apakah dikata-kata penculikan Oh ya siap Apakah pasal itu juga termasuk Ke orang dewasa gitu Ke orang dewasa Oke siap Ya itu mungkin Oke Bang, tadi ada tanggapan dari Bapak Direktur kita Mungkin Bang Faris ini mau menanggapi apa yang dikatakan oleh Bapak Sudho Baik Pak Sigit Apa namanya? Itu tanggapan yang sangat baik menurut saya Karena memang secara logika gitu Iya Kalau kita mainkan bahwa kemudian Seorang pasang kekasih Apalagi dia pacar tau Iya Jadi Apa namanya? Sedikit tidak masuk akal Kalau kemudian dilakukan penculikan Walaupun itu dimungkinkan Nah Terus yang kedua katanya Bapak Direktur tadi Bahwa kemudian Apakah itu diperuntukkan Kepada orang Dewasa Dewasa Atau hanya berlaku pada anak-anak Atau kesemuanya gitu Tentu Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mengenai tentang penculikan tersebut Itu berlaku pada setiap orang gitu Artinya setiap orang itu Sudah tidak mengenal lagi umur Sudah tidak mengenal lagi itu Mau diwasa Yang diculik itu apakah anak-anak Yang diculik itu apakah sudah orang tua Lansia dan segala macam Karena barang siapa kan gitu Redaksinya gitu Nah Terus berkaitan dengan bagaimana Katanya tadi kan Bapak Direktur juga mengatakan bahwa Kemudian bagaimana kalau Sepasang kekasih tadi itu Istri sama pacarnya itu Suka sama suka gitu Nah kalau suka sama suka Maka penerapan pasal yang bisa dijerat itu bukan pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gitu Tentang penculikan Bukan Pak Sigit Melainkan yang bisa diterapkan adalah pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yaitu tentang persinahan Itulah yang kemudian bisa dilakukan oleh si suami itu Untuk kemudian melaporkan si pelaku Nah kalau kemudian yang digunakan 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mengenai tentang persinahan Maka kedua-duanya harus diproses Mungkin untuk sementara Sampai disini aja Pak Sigit Ya Pak Sigit ya Karena ini kita sudah mau nyampe ke rumah klien ini ya Ya Oke Ditutup dulu Pak Sigit Terima kasih Selalu setia menonton channel Fathul Kodik channel ini Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh